1% dari daya tahannya hilang. Bukankah itu merupakan kerugian yang sangat besar? Ningki melirik Demon Scorpion Gatling. Ada 100 batang pada batang ketahanan, tapi sekarang 1 batang hilang, dan panen Ningki hanya 5 kristal pembunuh naga. Saudara Beiksuan, apakah kultifasimu tidak tersegel? Mengapa kamu bisa menggunakan artefak Dharma? Artefak Dharma saya ada di cincin Interspatial, tapi saya tidak bisa mengeluarkannya. Li Xiangqi dan dua lainnya dengan hati-hati berjalan di depan Ningki. Orang yang berbicara adalah Li Xiangqi, dan dia tampak bingung. Ningki melambaikan tangannya, dan Demon Scorpion Gatling dimasukkan ke dalam tas spasialnya. Kantong spasial bukanlah cincin Interspatial, dan tidak perlu diaktifkan melalui budidaya. Tentu saja, itu tidak bisa disegel di sini, dan dia bisa menggunakannya kapan saja. Saat ketiganya melihat pemandangan ini, mereka semakin terkejut. Cara mereka memandang Ningki berubah secara dramatis. Penggarap alam kehidupan abadi tahap awal ini menjadi semakin misterius di mata mereka. Aku tidak tahu kenapa, mungkinkah dunia ini menyukaiku. Ningki tersenyum. Semua orang tahu bahwa Ningki tidak ingin membicarakannya, jadi mereka tidak bertanya lagi. Bossi tersenyum dan berkata, Kalau begitu ayo pergi. Saudara Beik Suan dapat mengaktifkan artefak Dharma. Jika kami bertemu monster di jalan, Anda bisa menjaga kami. Ayo pergi. Ningki memandang Bossi dengan acuh-ta'acuh. Dia tahu bahwa Bossi ingin menggunakan dia sebagai perisai untuk memblokir mereka di saat bahaya. Namun, Ningki tidak keberatan. Kawasan terlarang purba ini adalah tanah kejatuhan dewa yang telah disebutkan oleh sistem. Ningki ingin menemukan tahta kejatuhan dewa yang benar dan mengubur hati kejatuhan dewa di sana. Jika dia memiliki beberapa orang lagi di sisinya, mereka akan bisa bertindak sebagai tamengnya saat dia dalam bahaya. Melihat Ningki tidak ingin pergi sendirian, ketiganya merasa lega. Mata Zhangqing dipenuhi rasa bersalah, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Taoise Zhangqing, jangan khawatir. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Ningki tersenyum. Terima kasih, Taoise Beixuan. Zhangqing mendengar ini, dan sedikit kelegaan muncul di matanya. Dia membungkuk pada Ningki dan berterima kasih padanya. Dengan Ningki memimpin dan tiga lainnya di belakang, mereka berempat secara bertahap berjalan ke kedalaman tempat terlarang kehancuran kuno. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan dua atau tiga binatang iblis, tetapi mereka semua diubah menjadi saringan oleh Demon Scorpion Gutling Gun milik Ningki. Pada hari ke-10 memasuki kawasan terlarang penghancuran kuno, Zhangqing tiba-tiba menemukan ramuan spiritual di tebing. Dengar, bukankah itu vermilion birdgrass? Zhangqing menatap tebing itu, tercengang. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat, burung vermilion, di tebing yang tingginya 30 Zhang di atas tanah, mencoba melebarkan sayapnya dan terbang. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu sama sekali bukan burung vermilion. Ekornya tertanam di tebing, dan itu adalah tangkai ramuan roh yang terlihat seperti burung vermilion. Bahkan bola matanya dan bulu di tubuhnya sangat hidup. Namun tangkai rumput burung vermilion ini sangat berbeda dari yang biasa mereka lihat. Biasanya, rumput burung vermilion di dunia luar akan matang dalam 300 tahun dan ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan. 100 tahun ekstra, 1 inci ekstra. Tangkai rumput burung vermilion ini panjangnya sudah 30 hingga 40 kaki, dan lebarnya lebih dari beberapa ratus telapak tangan. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, ini seperti legenda. Ada tanaman spiritual yang tak terhitung jumlahnya di kawasan terlarang kehancuran kuno, dan sebenarnya ada rumput burung vermilion yang berusia setidaknya puluhan ribu tahun. Tangkai rumput burung vermilion ini dapat ditukar dengan setidaknya benda sihir kelas menengah di dunia luar. Li Xiangqi memandang rumput burung vermilion dengan penuh semangat. Ada sedikit emosi di mata Bo Xi. Dia tanpa sadar memandang Ningqi. Saat ini, di antara mereka berempat, Ningqi adalah yang terkuat. Selama dia mengeluarkan benda ajaib aneh itu, dia akan mampu membunuh Bo Xi, Li Xiangqi, dan Zhang Qing. Lalu, dia bisa mengambil tangkai rumput burung vermilion ini untuk dirinya sendiri. Rumput burung vermilion adalah salah satu ramuan spiritual yang diperlukan untuk membuat pil keabadian sembilan siklus peringkat enam. Tangkai rumput burung vermilion ini sudah sangat tua, jika kita membawanya ke dunia luar dan meminta seorang alkemis untuk meramunya ke dalam sembilan siklus pil keabadian, berapa banyak pil sembilan siklus keabadian? Efek dari pil tersebut setidaknya dua atau tiga kali lebih kuat, bukan? Zhang Qing bergumam pada dirinya sendiri. Dia dan Li Xiangqi tidak menyadari kekhawatiran Bo Xi saat ini. Ningqi melirik Bo Xi dan tersenyum pada yang lain. Bahkan jika kita mengambil batang rumput burung vermilion ini, kita tidak dapat meninggalkan tanah terlarang kehancuran kuno. Oleh karena itu, nilainya tidak dapat dibandingkan dengan dunia luar. Jika apa yang dikatakan oleh Daoist Zhang Qing dalam buku kuno adalah 80 hingga 90 persen benar, maka tanah terlarang penghancuran kuno ini telah ada selama jutaan tahun dan tak seorang pun pernah meninggalkannya. Di sini, ramuan spiritual berusia 30 ribu tahun mungkin sama berharganya dengan ramuan spiritual berusia 100 tahun di dunia luar, bukan? Mendengar ini, mereka bertiga langsung mengerti. Kekhawatiran di mata Bo Xi berangsur-angsur memudar. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Ningqi benar. Mereka masih belum menyesuaikan mentalitasnya. Nilai batang rumput burung vermilion ini mungkin tidak setinggi yang mereka kira di tanah terlarang kehancuran kuno. Jika mereka ingin meramu pil sembilan siklus keabadian, mereka harus pergi ke persatuan alkemis dan meminta seorang alkemis yang setidaknya merupakan kaisar pil untuk meramu pil tersebut. Di mana mereka bisa menemukan seorang alkemis di tanah terlarang kehancuran kuno. Huh, kita bahkan tidak bisa menemukan seorang alkemis untuk meramunya. Sayang sekali, batang rumput burung vermilion ini. Li Xiangqi menghela nafas. Apakah kalian lupa siapa yang mengejarku? Ningqi berkata dengan ringan. Hmm. Semua orang terkejut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mata mereka tiba-tiba dipenuhi keraguan. Saudara Beik Suan, mungkinkah kamu seorang alkemis? Bo Si bertanya dengan hati-hati. Jika aku bukan seorang alkemis, apakah aku akan dikejar oleh kakek tua Suanyu? Dia kalah dari saya dalam ramuan dan menginginkan resep saya. Itu sebabnya dia menggunakan tahap awal kultivasi fase Dharma untuk menjebak saya dan menginterogasi saya untuk mengetahui resepnya. Ningqi tersenyum mengejek. Ses! Semua orang menghirup udara dingin. Sekte Suanyu Elixir adalah salah satu dari sepuluh sekte Elixir teratas di alam surgawi sejati mistik. Bagaimana Saudara Beik Suan, yang baru berada pada tahap awal keadaan kehidupan kekal, bisa mengalahkannya dalam ramuan? Apakah itu berarti? Li Xiangqi berkata dengan penuh semangat, Saudara Beik Suan, Bisakah kamu membuat pil sembilan siklus keabadian? Ningqi memeriksa harga resepnya. Seratus kristal pembunuh naga, dia masih memiliki lebih dari delapan ratus kristal pembunuh naga yang tersisa. Dia menganggup dan berkata, Tentu saja. Kali ini, mereka bertiga memandang Ningqi dengan sedikit rasa hormat. Untuk bisa mengalahkan Alchemy Master dari alam alkimia leluhur, kemampuan alkimianya harus sudah mencapai alam alkimia leluhur. Ahli alkimia seperti itu, bahkan jika budidayanya hanya di alam kehidupan abadi, para penggarap alam fase hukum harus memberinya rasa hormat tertentu, apalagi mereka. Ningqi segera membeli resep pil sembilan siklus keabadian. Ramuan ini sangat mirip dengan ramuan pengumpul esensi. Kualitas obat mujarab yang biasa dapat meningkatkan budidaya seorang penggarap keadaan kehidupan abadi selama 150 tahun. Aku masih membutuhkan selusin ramuan roh lainnya untuk membuat pil sembilan siklus keabadian. Aku yakin ramuan roh ini tidak sulit ditemukan di tanah kuno terlarang. 1182 Setelah memetik vermilion birdgrass, 3 hingga 4 bulan telah berlalu. Dalam 3 hingga 4 bulan ini, mereka berempat telah menemukan lebih dari 30 rumput roh. Mereka mempertahankan kecepatan 1 setiap 3 hingga 4 hari. Distribusi rumput roh semacam ini sungguh mengejutkan dan menyenangkan pada saat yang bersamaan. Setiap rumput roh setidaknya berumur 10 ribu tahun. Jika mereka membawa rumput roh ini ke benua Azure Dragon, mereka dapat menukarkannya dengan artefak Dharma tingkat tinggi yang bahkan lebih baik daripada pakaian suci berlian. Membenci buah, itu adalah buah kebencian, setidaknya berusia 50 ribu tahun. Li Xiangqi berkata dengan penuh semangat sambil menunjuk ke sebuah pohon kecil tidak jauh dari situ yang penuh dengan buah berwarna abu-abu. Ningqi berjalan mendekat dan mengambil buahnya. Kami telah mengumpulkan semua materi untuk sembilan transformasi keabadian eliksir. Saudara Beixuan, mulailah membuat ramuannya sekarang. Li Xiangqi memandang Ningqi dengan penuh harap. Bosi dan Zhang Qing juga menantikannya. Lagi pula, rumput roh yang mereka temukan kali ini sudah terlalu tua. Sembilan transformasi keabadian eliksir akan lebih dari tiga kali lebih efektif. Jika satu pil dapat meningkatkan budidaya seseorang selama seribu tahun, masing-masing pil akan mendapatkan setidaknya dua hingga tiga pil. Itu berarti penanaman selama dua hingga tiga ribu tahun. Ningqi tersenyum. Jika kita tidak bisa menggunakan kekuatan hukum, bagaimana kita bisa membuat ramuan dengan api? Yang lain segera menyadari bahwa tanah terlarang di zaman kuno terpencil telah menyegel budidaya mereka. Jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan hukum, mereka tidak akan bisa membuat ramuan sama sekali. Mereka bertiga sangat kecewa. Meskipun ada tungku berteknologi tinggi di mal pembantaian naga yang dapat digunakan untuk membuat ramuan, kualitas ramuan tersebut 50 hingga 60 persen lebih rendah daripada ramuan yang dibuat dengan hukum api neraka. Harga tungku hampir sama dengan Demon Scorpion Gatling Gun, jadi Ningqi tidak ingin menggunakan metode itu untuk membuat ramuan. Jangan khawatir. Para penggarap yang memasuki tanah terlarang di zaman kuno terpencil seharusnya dibunuh oleh binatang buas itu. Kita hanya perlu berhati-hati dan kita akan bisa tetap hidup. Ketika kita menemukan jalan keluarnya, kita akan bisa bertahan hidup. Aku akan membagi ramuan itu secara merata kepada kita berempat. Ningqi tersenyum. Itulah satu-satunya cara. Ketiganya mengangguk. Pada saat itu, binatang yang mereka temui memiliki level yang lebih tinggi. Bahkan dengan Demon Scorpion Gatling Gun, Ningqi merasa sedikit lelah. Namun tidak realistis untuk kembali. Mereka harus terus bergerak maju untuk menemukan posisi dewa jatuh. Kemudian, mereka mungkin bisa meninggalkan tanah terlarang purbakala terpencil. Setengah tahun kemudian. Sudah hampir setahun sejak Ningqi dan yang lainnya memasuki area terlarang di kehancuran kuno. Mereka berempat akhirnya menemukan sebuah kota kuno di depan mereka. Itu adalah kota kuno tanpa tanda-tanda kehidupan. Sepertinya binatang iblis pun tidak berani mendekat. Kota tua. Li Xiangqi menatap pemandangan di depannya dengan mulut ternganga. Dia berkata dengan bingung, Zhang Qing, apakah ini kota kuno yang kamu sebutkan sebelumnya? Mungkinkah yang dikatakan buku kuno itu benar? Lebih dari tiga juta tahun yang lalu, benarkah ada kota kuno yang menerobos kehampaan dan akhirnya menjadi kawasan terlarang di zaman kuno terpencil? Bukankah di dalamnya akan ada mayat para pencipta? Zhang Qing juga tercengang, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mata Bossi bersinar dengan sedikit ekstasi setelah dia pulih dari keterkejutannya. Dia dengan tenang berkata, semuanya, mungkin kota kuno ini menyembunyikan cara untuk meninggalkan area terlarang di Primordial Desolation. Mengapa kita tidak memeriksanya? Aku khawatir ini adalah posisi dewa jatuh. Ningki merasakan bahwa hati Gatsfal, yang selama ini diam, mulai bersinar dengan cahaya hijau redup, seolah-olah hidup kembali. Seseorang di sini. Zhang Qing tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan ke kota kuno. Sosok ini bahkan sepertinya menoleh ke belakang pada mereka. Lalu, semua orang melihat pemandangan yang mengerikan. Banyak sosok muncul tidak jauh dari sana, berjalan ke kota kuno seperti mayat berjalan. Sosok-sosok ini mengenakan pakaian yang sangat berbeda. Beberapa dari sosok tersebut mengenakan jubah yang hanya dikenakan oleh para penggarap benua naga hijau puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Kaca, kaca, sage agung naga kaca. Tatapan bosi berhenti pada sebuah sosok, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Sosok itu tingginya 30 kaki, dengan kepala naga dan tubuh manusia. Dia mengenakan jubah merah, dan dua tanduk naga di kepalanya tembus cahaya. Ada guntur samar dan kilat berenang di dalamnya. Sage agung naga kaca, kakak bosi, apa yang kamu bicarakan? Mata li siangki dan zangking langsung dipenuhi ketakutan. Ya, itu dia, tuan dari sage agung yang murni, penguasa negeri ajaib naga kaca. Jika bukan karena kepergiannya, tidak akan ada negeri ajaib yang murni. Aku tidak menyangka sage agung naga kaca akan datang ke tanah terlarang kehancuran kuno. Wajah bosi penuh kegembiraan, dan dia akan bergegas menuju petapa agung naga kaca. Ningki meraih lengannya dan berkata dengan ringan, tenang. Tidakkah menurutmu orang-orang ini aneh? Ya, saudara bosi, saya khawatir itu bukan lagi petapa agung naga kaca yang asli. Akankah seorang kultifator di alam transendensi sempurna terlihat seperti mayat berjalan? Li siangki dan zangking buru-buru berkata. Salah satunya adalah seorang kultifator alam surgawi yang mendominasi, dan yang lainnya adalah seorang kultifator alam surgawi di wilayah tengah. Mereka tidak memiliki perasaan terhadap negeri ajaib naga kaca, jadi tentu saja mereka tidak akan tertipu oleh pemandangan di depan mereka. Bosi begitu heboh karena pernah melihat sosok legendaris yang selalu ia dengar sejak kecil. Itu sebabnya dia begitu bodoh. Ketika dia tenang, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada rasa takut yang masih melekat di hatinya, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. 98. 107. 230. 605. Sebanyak 605 orang. Ningki berkata dengan ekspresi serius. Apakah orang-orang ini semuanya adalah kultifator alam transendensi? Telapak tangan Li Xiangki berkeringat. Seharusnya begitu. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang. Bosi mengangguk. Dalam 3 juta tahun terakhir, setidaknya lebih dari 1 miliar kultifator telah dimakamkan di sana. 605 orang ini seharusnya adalah kultifator di atas alam transendensi. Zhang Qing melakukan beberapa perhitungan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia tidak menghitung, tapi dia terkejut saat menghitungnya. Setiap tahun, akan ada 2 hingga 300 petani yang memasuki area terlarang di Primordial Desolation. Setelah lebih dari 3 juta tahun, akan ada lebih dari 1 miliar petani. Apakah kita masih akan memasuki kota? Li Xiangki bertanya dengan ekspresi ketakutan. Kami telah berjalan selama hampir setahun sebelum kami menemukan kota kuno ini. Pemandangan ini hanya membuktikan bahwa ada fenomena di kota kuno ini, dan kemungkinan besar ada petunjuk untuk meninggalkan tanah terlarang kuno. Bosi mengerutkan kening. Tetapi, Li Xiangki dan Zhang Qing masih belum bisa menahan rasa takut di hati mereka. Lebih dari 600 kultifator alam transendensi yang kewarasannya tidak diketahui telah memasuki kota kuno tepat di depan mata mereka. Jika mereka masuk dan diserang oleh pihak lain, mereka pasti akan mati. Apakah kalian lupa bahwa tempat ini telah menyegel budidaya kita? Budidaya para penggarap alam transendensi ini juga harus disegel. Saya punya cara untuk mengujinya. Ningki tersenyum tipis. 1183 Drone berteknologi tinggi ini berasal dari pesawat berteknologi tinggi yang sama dengan Demon Scorpion Gatling Gun. Teknologinya sekitar 30 ribu tahun lebih maju dari bumi. Tidak hanya memiliki kemampuan terbang di luar angkasa dalam waktu singkat, tetapi juga dilengkapi dengan meriam laser. Namun, kekuatannya biasa-biasa saja. Di pesawat berteknologi tinggi itu, hanya peralatan tingkat terendah di ketentaraan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Demon Scorpion Gatling Gun sama sekali. Bosi dan dua lainnya tercengang saat mereka menyaksikan drone seukuran telapak tangan terbang dari tangan Ningki dan terbang menuju kota kuno. Pada saat yang sama, tangan Ningki yang lain memegang remote control dari mana cahaya biru samar terpancar, mengembun menjadi gambar virtual. Gambar itu dari sudut pandang drone. Temanku, artefak dharmamu sangat aneh. Bisakah kamu menjualnya kepadaku jika kamu bisa keluar? Lee Siangki berkata dengan iri. Jika mereka berada di puncak budidaya mereka, mereka tidak akan tertarik pada perangkat surgawi semacam ini yang bahkan tidak memiliki jejak kekuatan hukum. Mereka telah menemukan bahwa di area terlarang yang dapat menyegel budidaya para pembudidaya, perangkat langit semacam ini tidak dibatasi. Jika mereka bisa meninggalkan area terlarang di remote antiquity di masa depan, mereka tentu ingin membeli beberapa dari Ningki sebagai cadangan. Mari kita bicarakan tentang itu saat kita keluar. Aku bisa menjualmu beberapa. Ningki tersenyum. Saat itu, drone sudah memasuki kota kuno. Mereka bertiga tidak berkata apa-apa lagi dan melihat gambar itu dengan cermat. Jalanan, bangunan, dan gaya kota kuno berbeda dari kota ada seorang pun di jalanan dan ada sedikit pun kesedihan. Tak lama kemudian, drone tersebut berhasil menyusul kelompok kultifator Dharma Plain. Mereka terdiam dan terus berjalan ke depan dengan mata tak bernyawa. Ningki mengendalikan drone untuk mengikuti mereka dari jauh. Dia tidak mengganggu mereka tanpa izin. Dia ingin melihat ke mana tujuan mereka. Setengah hari kemudian, kelompok kultifator Dharma Plain melambat. Ningki menarik drone itu ke atas dan melihat sebuah bangunan seperti altar di depan mereka. Ada tiga kursi di atasnya. Itu bukan kursi biasa. Kursi itu berkali-kali lebih besar dari kursi biasa dan ada tiga mayat setinggi seratus kaki yang duduk di atasnya. Ketiga mayat itu memiliki rambut hitam dan kulit seperti batu giyok. Mata mereka tertutup dan tidak ada tanda-tanda kehidupan pada mereka. Yang di tengah memiliki lubang besar di tempat jantung seharusnya berada dan tidak ada apapun di dalamnya. Ses! Bosi dan dua orang lainnya tersentak saat mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan mulut ternganga. Mungkinkah, mungkinkah ketiganya adalah penguasa kota kuno? Li Xiangqi bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Dengan tubuh seperti itu, mungkinkah mereka keturunan titan? Ada keturunan titan di benua tengah dan yang terkuat di antara mereka adalah sang pencipta. Mungkinkah ketiganya adalah nenek moyang mereka? Zhang Qing berkata dengan hampa. Bukan hanya tiga. Mata bosi tajam. Benar saja, di kedua sisi altar, ada ratusan orang yang membungkuk seolah sedang membungkuk kepada mereka bertiga. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada orang-orang ini. Aura ini. Meskipun Ningqi dipisahkan oleh gambar virtual, dia masih bisa merasakan aura abadi yang kuat dari raksasa setinggi tiga ribu kaki. Mereka adalah dewa. Dewa mati. Jika tebakanku benar, ketiga orang ini mungkin adalah tiga dewa yang mengejar enam kecil dan yang lainnya. Namun, mengapa mereka mati di sini? Jika masa hidup mereka habis, mereka tidak akan mati dengan cara seperti itu. Mungkinkah sekelompok orang yang membungkuk telah mempertahankan postur ini selama tiga juta tahun? Seolah-olah nyawa mereka diambil dalam sekejap. Memikirkan hal ini, kilat ngeri. Seberapa kuatkah para dewa yang mengejar Little Six? Mereka mungkin jauh lebih kuat daripada pencipta yang dibicarakan semua orang. Tapi bisakah keberadaan seperti itu benar-benar hilang dalam sekejap mata? Orang yang melakukannya jelas bukan Little Six. Siapa itu? Tahukah Little Six tentang tanah desolasi kuno terlarang? Pertanyaan muncul di benak Ningqi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Lihat. Zhang Qing menunjuk gambar itu dengan wajah penuh ketakutan. Petapa naga kaca dan para penggarap alam transendensi lainnya yang seperti mayat berjalan berhenti di depan altar. Kemudian, mereka perlahan berlutut di tanah, mengangkat kepala dan membuka mulut. Kekuatan hukum keluar dari mulut mereka dan akhirnya mengembun seperti naga panjang, memasuki lubang hitam di dada surgawi di tengah. Adegan ini berlangsung selama satu jam penuh. Wajah Sagenaga kaca dan yang lainnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh mereka juga menjadi setipis tongkat, seolah-olah dilubangi. Kemudian, mereka perlahan bangkit dan berjalan keluar kota kuno itu. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan hukum, dada tubuh dewa yang mati seakan berdebar. Dia, dia belum mati. Dia menyerap kekuatan hukum, esensi darah, dan kidari Sagenaga kaca dan yang lainnya. Tubuh bosi gemetar tak terkendali. Dia memikirkan hal yang sangat menakutkan. Sagenaga kaca telah hilang selama 180 ribu tahun. Mungkinkah selama 180 ribu tahun terakhir, dia berada di tanah terlarang kuno terlarang ini, bertindak sebagai nutrisi dan pupuk bagi keberadaan mengerikan itu. Li Xiangqi dan Zhang Qing jelas memikirkan hal ini. Li Xiangqi segera berkata, ayo pergi. Saya lebih baik mati di sini daripada menjadi seperti mereka. Jangan khawatir, saya khawatir hanya kultifator alam karakteristik Dharma yang memenuhi syarat untuk diserap. Ningqi berkata dengan tenang. Setelah jeda, jejak kecurigaan muncul di mata Ningqi. Apakah kamu melihat sosok pertama yang kita lihat pada kelompok orang tadi? Saya kira tidak demikian. Semua orang berkata dengan ketidakpastian. Jika petapa naga kaca dan yang lainnya sudah kehilangan akal sehatnya, mengapa sosok itu melihat ke arah kita? Ningqi mengerutkan kening. Berjalan di depan, memiliki kesadaran, mungkinkah? Kengerian di mata Li Xiangqi dan yang lainnya menjadi semakin intens. Bahkan Bossi, yang menganjurkan memasuki kota kuno untuk menjelajah, meminta Ningqi dan yang lainnya untuk pergi bersama dan melarikan diri sejauh mungkin. Ningqi juga merasakan keanehan situasinya. Angka itu kemungkinan besar terkait dengan tiga dewa. Namun, dia sudah melihat mereka berempat, tapi dia mengabaikannya. Apakah karena dia meremehkan tingkat kultivasi mereka? Atau apakah dia punya rencana lain? Biasanya, Ningqi sudah lama pergi. Namun, dia berbeda dari Bossi dan yang lainnya. Selain mencari petunjuk untuk meninggalkan tanah desolasi kuno terlarang, dia juga harus menyelesaikan tugas di tanah dewa jatuh. Karena sistem tidak hanya meningkatkan batas waktu untuknya, tetapi juga mengubah hukuman karena gagal menyelesaikan tugas budidayanya akan turun drastis. Sistem, haruskah saya secara pribadi mengubur hati dewa yang jatuh ke dalam posisi dewa yang jatuh? Ningqi bertanya. Tugas ini harus diselesaikan oleh tuan rumah. Suara dingin dari sistem terdengar. Kamu duluan, aku ingin pergi ke kota kuno. 1184 Apa, Saudara Beixuan, Anda masih ingin pergi ke kota kuno? Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi pada mereka? Seru Li Xiangqi. Bossi dan Zhangqing juga memandang Ningqi, dan sedikit keraguan muncul di mata mereka. Orang normal, bahkan seorang kultifator alam transendensi, akan sangat ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Mengapa Ningqi masih pergi ke gunung mengetahui ada harimau? Mungkin ada cara untuk meninggalkan tanah terlarang primordial. Apakah kamu tidak ingin pergi? Rumput roh yang kami dapatkan kali ini dapat disuling menjadi ramuan yang dapat meningkatkan budidaya Anda selama ribuan tahun. Saat itu, musuhmu tidak akan bisa menandingimu, bukan? Ningqi tersenyum. Ya ya. Li Xiangqi tergagap. Sudah cukup. Kamu bisa pergi dari sini dulu, menungguku di luar, atau masuk bersamaku. Pilih salah satu. Ningqi tersenyum. A. Aku akan menunggumu di luar. Bo Xi berkata dengan canggung. Jejak raguan melintas di mata Zhang Qing, tapi dia akhirnya memilih untuk menunggu Ningqi di luar. Sebaliknya, Li Xiangqi, yang selalu paling pemalu, mengatupkan giginya dan berkata, aku akan ikut denganmu. Mengapa? Ningqi tersenyum. Apakah kamu tidak takut mati? Ya, tentu saja aku takut mati. Tapi musuhku tidak sederhana. Jika saya tidak mendapatkan lebih banyak manfaat di tanah terlarang primordial, saya akan tetap mati meskipun saya keluar. Li Xiangqi berkata jujur. Ningqi tersenyum dan berkata, ayo pergi. Bo Xi dan Zhang Qing menyaksikan keduanya memasuki kota kuno. Wajah mereka berangsur-angsur menjadi serius dan ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Di kota kuno, Li Xiangqi dengan hati-hati mengikuti di belakang Ningqi, melihat sekeliling karena takut ada sesuatu yang keluar dan membunuhnya. Namun ketika keduanya sampai di altar, tidak terjadi apa-apa seperti yang diharapkan Li Xiangqi. Segalanya tampak tenang dan tenteram. Namun, seratus orang yang membungkuk di kedua sisi altar dan tiga mayat dewa di tengahnya menyebabkan jantung Li Xiangqi berdebar ketakutan. Saudara Beik Suan, jangan khawatir tentang tempat ini. Bagaimana kalau pergi ke tempat lain? Li Xiangqi mengirimkan suaranya. Ningqi tidak mengomentari sarannya. Begitu dia mengamati tiga mayat dewa dari jarak dekat, dia menganggup dan mengirim pesan pribadi ke Li Xiangqi. Baiklah, ayo kita lihat-lihat dulu. Ini adalah kota kuno yang besar. Bahkan jika semua orang mati dalam satu malam, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Keduanya menghabiskan tiga hingga empat hari mencari sebagian besar kota kuno, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada barang berharga di kota sebesar ini? Li Xiangqi bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, dia sepertinya tersandung sesuatu dan terjatuh tertelungkup. Ketika dia bangun, Ningqi sudah menangkap pelaku yang membuat Li Xiangqi tersandung. Itu adalah sebuah tongkat, hitam dan berkulit gelap, seolah-olah itu adalah tongkat api. Apa ini? Li Xiangqi melihatnya dengan marah. Tongkat ini tidak memiliki aura artefak sedikitpun. Bagaimana dia bisa tersandung hal seperti itu? Apakah kamu menginginkan tongkat ini? Ningqi tertawa. Tidak. Li Xiangqi menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Jika orang tahu dia memungut sampah di sini, apakah dia masih punya wajah? Kalau begitu aku akan mengambilnya. Ningqi tersenyum sedikit dan memasukkan tongkat itu ke dalam tas spasialnya. Tongkat ini sangat berat dan tidak sesuai dengan ukurannya. Terlebih lagi, itu muncul di negeri para dewa yang jatuh, jadi mungkin ada nilainya. Setelah mencari beberapa hari lagi, keduanya akhirnya menemukan empat atau lima artefak abadi. Lebih dari 200 ribu kekuatan nomologis. Ini adalah artefak abadi bermutu tinggi. Li Xiangqi dengan penuh semangat melihat artefak abadi yang tersebar di tanah di depannya, matanya dipenuhi dengan ekstasi. Ada total lima artefak abadi, yang masing-masing berisi lebih dari 200 ribu kekuatan nomologis. Bahkan di antara artefak abadi bermutu tinggi, nilainya tidak terlalu rendah. Setidaknya, nilainya lebih dari jubah suci berlian yang Feng Yunudao hilangkan dari Ningqi. Tiga di antaranya adalah artefak abadi berbentuk pedang, satu adalah artefak abadi segel, dan satu lagi adalah artefak abadi perahu. Saudara Beixuan, ambillah tiga dari lima artefak abadi ini, dan saya akan mengambil dua. Bagaimana menurut Anda? Li Xiangqi bertanya pada Ningqi, matanya berkedip penuh harap. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah maju dan memasukkan artefak abadi berbentuk perahu, menyegel artefak abadi, dan artefak abadi berbentuk pedang ke dalam tas spasialnya. Jejak kekecewaan muncul di mata Li Xiangqi. Dia juga menginginkan artefak abadi berbentuk perahu. Meskipun itu adalah artefak abadi tambahan, itu jelas merupakan alat yang bagus untuk bepergian. Namun, sejak Ningqi mengambil langkah pertama, dia tidak punya pilihan selain mengambil dua perangkat langit berbentuk pedang. Belum lagi setelah hampir satu tahun berhubungan, sikapnya terhadap Ningqi menjadi sangat berbeda dari awal, dan ada jejak persahabatan di antara keduanya. Selain itu, perangkat langit langka yang dimiliki Ningqi membuat Li Xiangqi tidak berani memprovokasi Ningqi, juga tidak bersedia memprovokasi Ningqi. Kali ini, sudah diluar dugaannya bahwa dia bisa mendapatkan dua perangkat angkasa kelas atas. Saudara Beixuan, kenapa kamu tidak membantuku menyimpannya dulu? Li Xiangqi mencoba tidak bisa menggunakannya. Dia dengan enggan tersenyum pada Ningqi. Baiklah. Ningqi menganggup dan menyingkirkan dua artefak abadi berbentuk pedang. Li Xiangqi memandang Ningqi dengan penuh semangat dan berkata, Saudara Beixuan, jika kita meninggalkan tanah sunyi kuno terlarang, kamu harus mengembalikannya kepada aku. Jangan khawatir. Apa menurutmu aku akan rakus terhadap dua artefak abadi bermutu tinggi milikmu? Ningqi memutar matanya. Li Xiangqi memikirkannya dan menyadari bahwa Ningqi benar. Ningqi bahkan bisa mengalahkan Sekte Pilneter Misterius. Alkemis seperti itu tidak akan kekurangan artefak abadi bermutu tinggi di daratan Azure Dragon. Tidak ada lagi yang perlu dijelajahi di sini. Apakah kamu mau menungguku di luar bersama Bossi dan yang lainnya? Ningqi berkata dengan tenang. Saudara Beixuan, apakah kamu tidak akan pergi? Li Xiangqi terkejut. Kemudian, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Mungkinkah Ningqi telah menemukan suatu rahasia? Memikirkan hal ini, Li Xiangqi segera berkata, Saudara Beixuan, saya akan pergi bersamamu. Jika ada sesuatu, kamu dapat meminta seseorang untuk membantumu. Baiklah, itu terserah kamu. Ningqi menebak apa yang dipikirkan Li Xiangqi saat ini. Dia tersenyum santai dan berjalan menuju altar. Di depan altar, Li Xiangqi memandang ketiga mayat besar surgawi dengan ngeri, terutama yang di tengah. Adegan Sagenaga Kacadan yang lainnya kehabisan esensinya muncul lagi di benak Li Xiangqi. Saudara Beixuan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda menemukan sesuatu? Li Xiangqi berbisik. Ningqi tidak menjawab Li Xiangqi. Sebaliknya, dia mencoba mengeluarkan hati yang jatuh dari dewa dari kantong luar angkasa. Seperti yang diharapkan, dia berhasil mengeluarkan item tugas, menunjukkan bahwa dia datang ke tempat yang tepat. Apa ini? 1185. Ningqi tidak menjawab pertanyaan Li Xiangqi. Sebaliknya, dia memegang hati yang jatuh dari Tuhan dan berjalan menuju ratusan orang yang membungkuk di kedua sisi. Dia mengamati ekspresi mereka. Orang-orang ini terlihat sangat hidup, seolah-olah mereka masih hidup. Namun kenyataannya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mereka. Mereka sudah mati, dan hanya cangkangnya yang tersisa. Li Xiangqi tidak tahu apa yang direncanakan Ningqi. Dia hanya bisa mengikuti Ningqi dari dekat dan menatap orang-orang yang membungkuk dengan waspada. Meski mereka sudah lama meninggal, tekanan samar di tubuh mereka masih membuat jantung Li Xiangqi berdebar-debar. Hati yang jatuh dari Tuhan. Ningqi sedikit mengernyit. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada tiga mayat surgawi. Lubang besar di dada mayat surgawi di tengahnya memberi Ningqi sekilas inspirasi. Mungkinkah ini hati surgawi? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, jantung Ningqi mulai berdebar kencang. Jika tebakannya benar, benda di tangannya kemungkinan besar adalah jantung dari makhluk surgawi. Jika aku menelannya, Ningqi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sistem tidak mengizinkan dia menelan item misi. Jika itu benar-benar hati surgawi, budidaya Ningqi akan meningkat pesat setelah dia menelannya. Li Xiangqi tidak mengikuti Ningqi kali ini saat dia melihatnya berjalan menuju mayat surgawi di tengah. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia sama sekali tidak berani mendekati ketiga mayat besar itu. Ningqi mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Dia tampak persis seperti manusia. Selain tubuhnya yang sangat besar, tidak ada perbedaan lainnya. Matanya tertutup rapat, dan lubang besar berwarna hitam pekat di dadanya seperti mulut binatang raksasa yang menganga. Ia memelototi Ningqi seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Jika aku memasukkan hati yang jatuh ke dalam Tuhan, akankah makhluk surgawi ini hidup kembali? Jika dia melakukannya, sedikit keraguan muncul di mata Ningqi. Ini adalah misi wajib dari sistem. Kecuali dia bersedia menurunkan tingkat kultifasinya atau tidak pernah meninggalkan kawasan terlarang kuno yang sunyi, dia harus menyelesaikan misi ini. Memikirkan hal ini, Ningqi menghela nafas. Seperti monyet, dia dengan gesit naik ke mayat klan surgawi. Ketika Li Xiangqi melihat pemandangan ini, ada ekspresi ngeri di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningqi akan begitu berani. Dia dengan jelas mengetahui bahwa pihak lain belum benar-benar mati dan masih menyerap esensi dari sage naga kaca dan yang lainnya. Namun, dia masih berani mengganggu pihak lain. Jika dia membangunkan pihak lain, bukankah dia akan dikuburkan bersamanya? Saudara Beiksuan, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Li Xiangqi mengirimkan suaranya ke Ningqi. Ningqi mengabaikannya. Hanya dengan beberapa gerakan, dia naik ke dada mayat dewa dan melihat ke atas. Dia bisa melihat tulang emas samar, meridian, daging, dan darah, tapi tidak ada darah. Jika ini tempatmu, pergilah. Ningqi melihat hati yang jatuh di tangannya dan dengan lembut melemparkannya. Hati yang jatuh dari Tuhan sepertinya terangkat oleh kekuatan tak terlihat dan melayang di udara. Puluhan ribu sinar cahaya hijau memancar dari hati yang jatuh dari Tuhan. Dalam sekejap mata, Ningqi ditutupi oleh lampu hijau ini. Dia takut ada yang aneh dengan lampu hijau ini, jadi dia langsung kembali ke tanah dan berjalan ke sisi Li Xiangqi. Keduanya menatap kosong ke arah lampu hijau di dada mayat kelan surgawi. Dong! Dong! Raungan yang mengguncang bumi terdengar di belahan dunia ini. Mereka melihat peti mayat kelan surgawi mulai naik dan turun secara berirama. Suara detak jantung. Li Xiangqi berkata dengan ngeri, saya mendengar suara detak jantung. Dia akan hidup. Saudara Beik Suan, apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah dia benar-benar akan hidup? Mata Ningqi bersinar dengan sedikit keseriusan. Kali ini, keduanya mengubah ekspresi mereka lagi. Mereka melihat tak jauh di depan mereka, tiba-tiba ada sosok tambahan. Itu orang itu. Keduanya mengubah ekspresi mereka. Sosok ini adalah pria yang baru saja melirik mereka ketika melihat kota kuno. Selain mereka berdua, memang ada orang lain di kota kuno itu. Kamu? Siapa kamu? Ningqi ragu-ragu sejenak dan bertanya. Li Xiangqi dengan cepat menarik lengan Ningqi dan menggelengkan kepalanya, sedikit ketakutan di matanya. Sosok itu perlahan berbalik. Ketika mereka berdua melihat wajahnya, bahkan Ningqi terkejut dan mundur beberapa langkah. Li Xiangqi bahkan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Senior, ampuni aku, Senior. Wajah sosok ini persis sama dengan wajah pemimpin klan surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, Li Xiangqi tahu bahwa dia pasti ada. Eksistensi mengerikan yang dapat memperbudak ratusan penggarap alam karakteristik Dharma. Kemungkinan besar dia adalah eksistensi menakutkan yang merupakan penguasa tanah terlarang kuno yang sunyi. Terima kasih telah menemukan hatiku untukku. Dia memandang Ningqi sambil tersenyum tipis. Senior, apakah kamu dari klan surgawi? Ningqi dengan cepat menangkupkan tangannya. Klan surgawi, bagaimana kamu tahu dari mana asalku? Jejak keterkejutan melintas di matanya sebelum dia muncul di depan Ningqi dalam sekejap. Ningqi tidak memiliki kultivasi dan tidak bisa menolak sama sekali, jadi dia ditempatkan di bahunya. Sesaat kemudian, tatapan aneh muncul di matanya saat dia menatap Ningqi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, kamu adalah keturunan, dia. Ekspresi Li Xiangqi kosong. Dia sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Bahkan bentuk bibir mereka berangsur-angsur menjadi kabur di matanya. Li Xiangqi sudah tahu bahwa keberadaan ini jelas memiliki sesuatu yang dia tidak ingin dia ketahui kepada Ningqi. Apa latar belakang saudara Beixuan? Benda apa yang ada di tangannya tadi? Apa hubungannya dengan tempat ini? Li Xiangqi tidak bodoh. Dia sudah dapat memperoleh banyak informasi dari petunjuk ini. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Keturunannya. Mata Ningqi berkedip. Dia hendak menanyakan beberapa pertanyaan lagi ketika dia melanjutkan sambil tersenyum. Karena kamu dan aku berasal dari ras yang sama, itu lebih baik lagi. Meskipun kultivasimu sangat lemah, setelah tubuhku pulih, aku akan mengasuhmu dengan baik. Aku khawatir hanya kita berdua yang tersisa di dunia ini. Dua surgawi. Jejak keterkejutan melintas di mata Ningqi sebelum dia berkata dengan suara rendah, Senior, bukankah ada dua orang surgawi yang duduk di sebelahmu? Mereka. Ketika musuh menyerang, hati abadi mereka bahkan tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan hancur total. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membangkitkan mereka, katanya acuh tak acuh. Untuk beberapa alasan, Ningqi bisa merasakan sedikit rasa jijik dalam nada bicaranya. Senior, apa latar belakang musuh yang menyerang kita? Hanya, seberapa kuat dia? Ningqi menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Itu adalah seorang kultifator dunia bawah. Jejak kebencian tampak melintas di matanya. 1186. Kamu harus ingat ini. Kami para dewa dan para penggarap alam neraka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Jika kami berada di tanah para dewa, mereka tidak akan bisa turun dengan mudah. Tetapi di dunia ini, selama beberapa penggarap dari alam abisal bersedia membayar harga tertentu, mereka bisa turun kapan saja. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama, kalau tidak hatiku sudah lama ditemukan oleh mereka. Ucapnya dengan tenang, seolah sedang memberi nasihat kepada seorang junior. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Ningqi. Dia hanya pernah mendengar tentang para penggarap dunia bawah ketika dia berada di tanah suci Zulu dan melihat dua artefak dunia bawah. Ningqi selalu berpikir bahwa dunia bawah hanyalah sebuah negeri yang relatif istimewa. Dia tidak menyangka para penggarap di sini cukup kuat untuk membunuh para dewa. Senior, permusuhan macam apa yang dimiliki para dewa terhadap mereka? Ningqi berkata dengan hormat. Dendam, lalu ada banyak hal untuk dibicarakan. Para penggarap Neterwar tidak hanya memiliki dendam terhadap kita para dewa, mereka juga memiliki dendam terhadap semua ras lainnya. Hanya saja kita para dewa memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Dia berkata dengan tenang. Setelah jeda, dia melanjutkan, tahukah kamu bahwa tidak peduli siapa dirimu, akan tiba suatu hari ketika umurmu habis. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak terkecuali. Ketika umurmu habis, para penggarap dunia bawah akan mencium baunya seperti anjing gila. Saat kau dalam kondisi terlemah, mereka akan datang ke sisimu dan membawamu ke dunia bawah. Hanya kami para dewa yang memiliki umur panjang, dan kami adalah duri di sisi para penggarap Neterwar. Selama ada kesempatan, mereka akan mengabaikan aturan. Bahkan jika umurmu belum habis, mereka akan turun ke sampingmu dan membawamu ke dunia bawah. Dunia ini terlalu dekat dengan dunia bawah. Di masa lalu, kami secara tidak sengaja membocorkan sedikit Kia Abadi, dan itulah mengapa kami menarik perhatian para penggarap dunia bawah. Hai! Ningki menghirup udara dingin. Menurut perkataan pihak lain, bukankah para penggarap dunia bawah sama dengan Raja Neraka di bumi yang legendaris? Jika Raja Neraka menginginkanmu mati pada tengah malam, dia tidak akan membiarkanmu hidup sampai hari kelima. Saat ini, dia tiba-tiba tersenyum pada Ningki. Aku akan berbicara denganmu secara detail saat aku terlahir kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerang mayat dewa. Saat itu, lampu hijau langsung menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, ratusan ribu mil wilayah ditutupi oleh lampu hijau. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, gemetar ketakutan saat mereka melihat sumber lampu hijau. Di luar kota kuno, Bo Xi dan Zhang Qing menatap pemandangan ini dengan tercengang. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah Li Xiangqi dan yang lainnya memicu pembatasan di sini? Di kota kuno, Ningki dan Li Xiangqi menyaksikan seratus orang yang membungkuk di sisi mereka perlahan-lahan menghilang dalam lampu hijau. Mereka berubah menjadi cahaya bintang yang melonjak ke dalam mayat dewa seperti galaksi. Bukan itu saja, para dewa yang duduk di sisinya juga tampak seperti akan meleleh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka berangsur-angsur menghilang, dan cahaya bintang yang mereka ubah diserap oleh yang abadi di tengah. Ya ampun, kultifasiku kembali. Li Xiangqi sangat terkejut. Kekuatan hukum di tubuhnya melonjak dengan liar, dan aura alam kehidupan abadi tingkat menengah terungkap sepenuhnya. Ketika Ningki melihat ini, dia juga mendesak kekuatan hukum di tubuhnya. Benar saja, sama seperti dia, budidaya awalnya yang ditekan telah dikembalikan ke keadaan semula. Dari kelihatannya, pembatasan di sini akan hilang sedikit demi sedikit. Tanah terlarang kuno yang sunyi tidak akan ada lagi. Ningki berkata dalam hatinya. Wajah Li Xiangqi dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia mengirimkan suaranya kepada Ningki, Saudara Beisuan, pembatasan di sini pasti ada hubungannya dengan senior ini. Sekarang pembatasan telah hilang, itu berarti dia akan menerobos. Kita bisa meninggalkan tanah terlarang kuno yang sunyi sekarang. Saudara Beisuan, sepertinya Anda mengenal senior ini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memperkenalkan saya kepadanya nanti. Li Xiangqi tidak bodoh. Dia secara alami menebak bahwa lampu hijau pasti ada hubungannya dengan hati pembunuh dewa di tangan Ningki. Ini berarti Ningki kemungkinan besar tidak memasuki tanah terlarang kuno yang sunyi karena dia dikejar oleh seseorang. Sebaliknya, dia datang ke sini khusus untuk membantu senior itu. Tak perlu dikatakan lagi, kultifasi senior ini setidaknya berada di alam pencipta. Jika dia bisa memeluk kaki keberadaan seperti itu, dia, Li Xiangqi, pasti bisa melakukan apapun yang dia inginkan di daratan Azure Dragon. Bahkan jika dia pergi ke daratan tengah, dia masih punya tempat. Bukan masalah. Ningki tersenyum tipis, tapi sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Dia kurang lebih sudah menebak latar belakang Celestial ini, tapi dia tidak tahu seperti apa temperamen Celestial itu. Tidak apa-apa jika Celestial berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Itu sama saja dengan dia mendapatkan pendukung yang menakutkan. Namun, Ningki samar-samar merasa bahwa senyuman terakhir dari surgawi tampak sedikit aneh. Ding, Selamat, Tuan Rumah, telah menyelesaikan misi hati pembunuh dewa. Diganjar dengan kekuatan ilahi bawaan, Rahmat Tuhan. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki segera membenamkan dirinya dalam panel atribut dan memeriksa kekuatan ilahi bawaan. Rahmat Tuhan, Kekuatan Ilahi Surgawi Diaktifkan dengan Ki Surgawi Tingkat, Tingkat 1 Memiliki efek membalikkan reinkarnasi Membalikkan reinkarnasi Ada sedikit keraguan di mata Ningki. Penjelasan di panel atribut sangat singkat. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk mengujinya untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan ilahi surgawi ini. Saudara Beisuan, Lihat. Mata Li Xiangki dipenuhi dengan keterkejutan. Ningki juga menyadari bahwa luka di dada mayat Celestial telah sembuh total. Tak hanya itu, tubuhnya juga hancur dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tepat ketika mereka berdua mengira mungkin telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan kebangkitan gagal, hembusan gas hitam melonjak di udara dan terjalin di depan mereka berdua. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seorang pemuda berjubah hitam. Matanya bersinar dengan cahaya merah samar, dan bibirnya agak hitam. Ada pesona jahat yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Selamat, Senior. Mata Ningki berkilat ketakutan, tapi dia masih membungkuk hormat di permukaan. Li Xiangki mengikutinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Apakah ini perasaan memiliki tubuh fisik? Sangat nyaman. Pemuda itu mengabaikan mereka berdua. Dia mengangkat tangannya sedikit seolah sedang merangkul dunia dan menghela nafas. Mata Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Hukum petir menyelimuti tubuhnya, dan dia berubah menjadi sambaran petir dan melaju ke kejauhan. Ketika Li Xiangki melihat ini, dia membeku di tempatnya. Adik, kamu mau kemana? Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan meraih. Ningki muncul di depan Li Xiangki dalam sekejap mata. Namun, kali ini, pemuda berjubah hitam itu mencengkram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Apa yang sedang terjadi? Li Xiangki secara naluriah mundur beberapa langkah, ketakutan dengan kejadian ini. Kamu bukan seorang surgawi. Ningki tersenyum pahit pada pemuda berjubah hitam itu. Dia tak berdaya seperti anak kecil di tangan pemuda itu. Oh, lalu siapa aku? 1187. Kaulah kultifator dunia bawah itu. Ningki menatap pemuda berjubah hitam itu. Hehehe, jadi bagaimana kalau aku menebaknya? Saya telah merencanakan untuk memelihara tubuh abadi ini untuk suatu masa. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat menggunakannya. Selama aku pergi ke negeri abadi dan melahapmu yang abadi, bahkan dunia bawah tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Aku tidak menyangka kamu akan membawa hatinya ke sini. Anda telah menyelamatkan saya 80 juta tahun, hahaha. Pemuda berjubah hitam itu menoleh ke belakang dan tertawa, tawanya dipenuhi rasa bangga. Memelihara untuk suatu zaman. 84.290.000 tahun. Orang ini sebenarnya berencana menggunakan begitu banyak waktu untuk merawat mayat, tapi aku menghemat banyak waktu. Sistem? Oh, sistem, kamu menipuku. Ningki menghela nafas dalam hati. Selain itu, aku tidak menyangka akan ada makhluk abadi sepertimu di dunia ini. Aroma darahmu bahkan lebih harum dari ketiganya. Aku sudah melahap darah dan ingatan mereka, tapi aku masih tidak bisa membayangkannya. Cari tahu asal-muasal garis keturunanmu. Adikku, kenapa kamu tidak menghilangkan keraguanku sebelum kamu mati? Pemuda berjubah hitam memandang Ningki dengan senyum tipis. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah keturunan, dia? Apakah kamu juga berbohong padaku? Ningki memandang pemuda berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh. Kematian sudah dekat, tapi dia sebenarnya sudah tenang. Berbagai metode terlintas di benaknya, namun tidak ada satupun yang bisa memungkinkannya melepaskan diri dari kendali pihak lain. Kultivasi orang ini terlalu mengerikan. Hanya dengan meraihnya dengan santai, kekuatan hukum di tubuhnya sepertinya telah tertidur lelap, tidak dapat dimobilisasi sedikitpun. Apakah kamu tidak tahu bahwa kami, para penggarap dunia bawah, suka berbohong? Pemuda berjubah hitam itu tersenyum. Kalau begitu telanlah aku sekarang. Telanlah aku, dan kamu akan tahu segalanya. Ningki berkata datar. Kamu sepertinya tidak takut mati. Pemuda berjubah hitam itu sedikit terkejut. Jadi bagaimana jika aku takut mati? Maukah kamu melepaskanku? Bibir Ningki melengkung membentuk senyuman mengejek. Iya, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah melahap garis keturunanmu dan berkultivasi selama beberapa juta tahun, aku akan bisa pergi ke negeri abadi. Dengan metodeku, aku akan bisa mencapai level tersebut. Dari dewa abadi di zaman kuno, Anda harus berterima kasih kepada saya. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup ini. Ayo, bergabunglah denganku. Pemuda berjubah hitam itu tertawa. Lampu hijau samar langsung menyelimuti Ningki, mengubahnya menjadi titik cahaya. Li Xiangqi menyaksikan dengan ngeri. Pada saat yang sama, pemuda berjubah hitam itu juga berubah menjadi titik cahaya, seolah-olah dia akan menyatu dengan Ningki. Apa yang sedang terjadi? Suara Bossi terdengar dari belakang Li. Li Xiangqi buru-buru berbalik dan menemukan bahwa Bossi dan Zhang Qing telah memasuki kota kuno dan melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Kakak Bossi, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah kakak Beixuan dan aku masuk, Li Xiangqi menjelaskan semuanya. Tentu saja, dia sepenuhnya mengabaikan masalah lima alat sihir tingkat tinggi. Setelah berbicara, Li Xiangqi berkata dengan ragu-ragu, sekarang kultivasi kita telah pulih, haruskah kita tinggal atau pergi? Kamu, maksudmu senior ini mungkin seorang pencipta. Mata Bossi berkedip karena takjub. Zhang Qing sama terkejutnya. Itu benar. Li Xiangqi mengangguk. Semua ramuan yang kami temukan ada pada saudara Beixuan. Mengapa kami datang ke sini jika kami pergi begitu saja? Bossi bertanya setelah sedikit ragu. Zhang Qing dan Li Xiangqi sudah mengetahui keputusannya. Mereka saling bertukar pandang dan memutuskan untuk tinggal bersama Bossi. Mungkin mereka bisa mendapatkan pertemuan yang sangat kebetulan setelah semuanya selesai. Hari-hari berlalu. Dalam sekejap mata, enam bulan telah berlalu. Adegan di depan mereka bertiga masih sama seperti hari pertama. Tidak ada perubahan, tetapi mereka sudah memiliki sedikit keraguan di hati mereka. Pada saat yang sama, beberapa kelompok pembudidaya memasuki Desolation Forbidden Grounds. Budidaya mereka tidak disegel, sehingga mereka dapat dengan mudah membunuh binatang iblis yang mereka temui. Sama seperti Bossi dan yang lainnya, tidak butuh waktu lama bagi kelompok pembudidaya ini untuk menemukan rumput abadi kuno dan tumbuhan roh. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dari area terlarang, para petani menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada Bossi dan yang lainnya. Setidaknya, mereka tidak akan dibunuh oleh binatang buas dengan budidaya rendah. Saat ini, dalam kehampaan yang sangat gelap, Ningki tidak memiliki tubuh, dia juga tidak memiliki jiwa ilahi. Dia hanya memiliki kesadaran yang melayang, dan kesadaran lain mengejarnya dengan gila-gilaan. Berengsek, di mana aku? Kesadaran itu memancarkan kemarahan yang mengerikan. Bodoh, aku juga tidak tahu di mana ini. Bisakah kamu berhenti mengejarku? Anda tidak dapat mengejar saya. Ningki memarahi. Saat pemuda berjubah hitam menyerang, kesadaran mereka ditarik ke angkasa oleh kekuatan misterius. Ningki awalnya mengira itu adalah tipuan pemuda berjubah hitam, tetapi dia tidak menyangka pemuda berjubah hitam itu berada dalam situasi yang sama dengannya. Katakan sejujurnya, apakah kamu dikirim oleh dunia bawah? Anda menjebak saya. Kesadaran itu meraung dengan marah. Tingkat kultifasinya mungkin tidak terlalu bagus di dunia abisal, tapi di dunia ini, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa tinggal di dunia untuk waktu yang lama dan hanya bisa bersembunyi di tanah tandus kuno terlarang, semut yang menyebut dirinya Kaisar Langit sudah lama dibunuh olehnya. Seseorang pasti mengetahui pengaturan saya dan ingin merampas buah kesuksesan saya. Itu pasti. Berengsek. Kesadaran pemuda berjubah hitam itu sangat marah dan menyesal. Jika dia tidak serakah terhadap garis keturunan Ningki, dia akan meninggalkan area terlarang dan menemukan tempat untuk bersembunyi dan bercocok tanam. Maka dia tidak akan berakhir seperti ini. Kedua kesadaran itu saling mengejar. Ningki tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi sedikit ketidaksabaran muncul di hatinya. Kesadarannya berhenti dan menatap lawannya dengan dingin. Nak, kamu tidak melarikan diri. Aku akan melahapmu. Tidak peduli siapa dalang di balik ini, aku akan mencabik-cabiknya dan menekannya di penjara dunia bawah selamanya. Kesadaran pemuda berjubah hitam itu tertawa liar dan langsung menerkam Ningki. Aku akan membunuhmu. Ningki meraung. Tiga napas kemudian. Kesadaran Ningki sangat terkejut. Kesadaran pemuda berjubah hitam itu tidak jauh lebih baik. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melahap Ningki sama sekali. Sebaliknya, dia berada pada posisi yang sedikit dirugikan. Apa yang sedang terjadi? Hahaha. Jadi begitu. Jadi begitu. Ningki tertawa liar. Dia selalu merasa situasi ini ada hubungannya dengan sistem. Jika sistem ikut campur dalam masalah ini, Ningki merasa segalanya tidak terlalu buruk. Kamu tidak bisa melahapku. Aku akan melahapmu. Jangan lari. Ningki tertawa liar dan menerkam pihak lain. 1188 Kenapa kamu berlari? Jangan lari. Tahan di sana. Masih berjalan. Apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tidak akan melahapku? Bukankah kamu akan menjadi raja abadi di negeri abadi? Bukankah kamu seharusnya menjadi luar biasa? Ayo, bicaralah padaku tentang dunia bawah. Aku tidak akan melahapmu. Kesadaran Ningki mengejar pemuda berjubah hitam itu dengan panik. Selama dia menyusul, dia akan mencabik-cabiknya. Pemuda berjubah hitam itu sama sekali bukan tandingan Ningki. Dia hanya bisa melepaskan sedikit kesadarannya untuk melarikan diri. Berengsek. Berengsek. Kesadaran pemuda berjubah hitam itu sangat marah dan terhina. Tapi dia tidak bisa menggunakan cara apapun dalam kehampaan ini, dan kesadarannya lebih lemah dari lawannya. Dia tidak punya pilihan selain lari. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kesadarannya dilahap seluruhnya. Akankah budidayanya, yang telah berlangsung selama hampir empat zaman, akan menjadi abu begitu saja. Setelah beberapa hari, kesadaran Ningki menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit, dan kesadaran pemuda berjubah hitam itu menyusut sedikit demi sedikit. Akhirnya pemuda berjubah hitam itu berhenti berlari. Mari kita buat kesepakatan. Kita akan mengadakan gencatan senjata untuk saat ini. Saat kita keluar, aku akan menggunakan seni pencerahan untuk meningkatkan kultifasimu menjadi pencipta. Itu seharusnya menjadi batas dunia ini. Bagaimana menurutmu? Kata pemuda berjubah hitam itu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Ningki tersenyum tipis. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah demi iblis dalam diriku. Kata pemuda berjubah hitam itu. Sebaiknya kamu terus berlari. Ningki tersenyum tipis. Meskipun dia hanya sadar, pemuda berjubah hitam itu mungkin tidak bisa melihat senyumannya. Aku akan melawanmu sampai mati. Pemuda berjubah hitam itu sangat marah. Dia adalah seorang kultifator netherworld yang bermartabat, tapi dia sudah merendahkan suaranya dan memohon belas kasihan dari seekor semut, dan semut lainnya tetap tidak membiarkannya pergi. Asura jahat, ayo bertarung sampai mati. Aku akan melahapmu sedikit demi sedikit. Ningki tertawa keras. Ibl Asura adalah nama pemuda berjubah hitam, sesuatu yang dipelajari Ningki selama pengejaran mereka. Setelah perjuangan sengit lainnya, kesadaran Asura jahat menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, ukurannya hampir sebesar telapak tangan. Ningki, sebaliknya, tingginya 3 meter. Dia mengejar Asura jahat seperti raksasa. Kecepatannya saat ini telah jauh melampaui Asura yang jahat. Mau kemana, adik kecil? Kesadaran Ningki menangkap Asura jahat sambil tersenyum. Tidak, jangan telan aku. Saya bisa memberi Anda budidaya senilai 4 era besar. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Saya bersedia kembali ke dunia bawah dan tidak pernah pergi. Kesadaran Asura jahat memohon ampun dalam ketakutan. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Bahkan musuh besar yang dia temui selama bertahun-tahun tidak pernah membuatnya begitu takut. Di dunia bawah, tidak ada yang namanya kematian. Paling-paling, dia akan dipenjarakan di penjara Neterward oleh seorang penggarap Neterward yang lebih kuat, tidak dapat bereinkarnasi selamanya. Tapi sekarang, Syuro Jahat tahu bahwa selama kesadarannya dilahap oleh pihak lain, tidak akan ada lagi Syuro Jahat di dunia bawah atau dunia ini. Tidak ada kesempatan baginya untuk hidup kembali. Dia telah benar-benar menghilang dari surga. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Karena kamu ingin melahapku, tentu saja aku akan melahapmu. Sayangnya, kamu terlalu serakah. Jika kamu membiarkan aku pergi lebih awal, situasi ini tidak akan terjadi. Apakah kamu menyesalinya? Ningki memandang Asura Jahat sambil tersenyum. Menyesali, takut, kangganan. Ada terlalu banyak emosi dalam kesadaran Evil Sura. Tentu saja dia menyesalinya. Setelah merencanakan selama lebih dari 3 juta tahun, dia berhasil meninggalkan identitasnya sebagai seorang kultifator Neterward dan menjadi makhluk abadi dengan garis keturunan abadi. Dia dapat menikmati dunia yang indah ini, dan kesuksesan ada di depan matanya. Tetapi, sekarang, dia akan dimangsa oleh seorang penggarap alam abadi. Semua yang dia miliki akan kembali ke ketiadaan. Aku menyesalinya. Aku mohon padamu, tolong ampuni hidupku. Saya tidak menginginkan apapun. Anda dapat memiliki tubuh abadi saya, kultifasi saya, saya hanya ingin kembali ke dunia bawah. Kesadaran Evil Sura tiba-tiba berubah. Pada saat itu, yang muncul di hadapan Ningki adalah monster seukuran telapak tangan. Ia kurus seperti tongkat, dengan lengan panjang dan kurus, sepasang kaki, dan tubuh bulat. Di kepalanya yang cacat ada dua bola mata yang memenuhi tiga perempat kepalanya. Pada saat itu, bola mata itu memohon belas kasihan. Ini adalah seorang kultifator Neterward. Hal jelek seperti itu membunuh tiga makhluk abadi. Ningki mengamati Evil Sura dengan rasa ingin tahu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika saya puas dengan jawaban Anda, saya akan melepaskan Anda. Ningki berkata dengan tenang. Silahkan bertanya. Mata Evil Sura berkedip dengan harapan. Di Neterward, ada berapa banyak makhluk sepertimu di sana? Ningki berkata dengan tenang. Saya tidak tahu berapa banyak. Kata Shuro jahat. Kamu menyebutkan bahwa ketika seorang penggarap dunia bawah mencapai akhir masa hidup mereka, mereka akan dibawa ke dunia bawah. Apakah itu benar? Mata Ningki berkedip karena sedikit keterkejutan. Dia kemudian bertanya. Itu benar, itu benar. Shuro jahat berseru. Dengan kecerdasannya, dia tidak boleh berada dalam posisi pasif seperti itu. Namun, hidupnya saat ini berada di tangan Ningki. Satu-satunya harapannya adalah Ningki akan menepati janjinya dan mengampuni nyawanya. Bukankah para penggarap Neterward harus membayar mahal untuk bisa turun? Ningki mengerutkan ke Ning. Evil Sura tidak bisa melihat kerutan di wajah Ningki, tapi dia bisa merasakan bahwa Ningki sedikit tidak senang. Dia berseru. Mereka harus membayar harga yang mahal untuk turun, tapi ketika umur dunia bawah hampir mencapai akhir umur mereka, kami para penggarap dunia bawah terpaksa turun. Bukan saja kami tidak perlu membayar ada harganya, kita bahkan bisa melahapnya untuk meningkatkan budidaya kita. Dipaksa turun. Ningki sedikit terkejut. Jika Evil Sura tidak berbohong, bukankah itu berarti ada sepasang tangan yang mengendalikan seluruh Neterward? Apakah ada juga penggarap Neterward yang tidak bisa dia lihat ketika orang yang dia bunuh meninggal? Ningki merasa merinding di punggungnya saat rasa dingin muncul di hatinya. Mungkin dia merasakan emosi Ningki, Shuro Jahat mengambil inisiatif untuk berbicara, itulah mengapa saya ingin melarikan diri dari dunia bawah. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang di dunia bawah, seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan sejati. Saya, aku lebih baik menyerahkan hidupku yang kekal dan menjadi abadi. Mata Evil Sura berkedip karena penyesalan saat dia mengatakan itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tetap tinggal di dunia bawah dengan patuh. Meski statusnya tidak tinggi, dia tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya. Kenapa? Kenapa aku memata-matai lokasi makhluk abadi itu? Jika aku tidak menemukannya, aku tidak akan memohon ampun seperti semut hari ini. Kesadaran Evil Sura sangat tidak stabil. Saya tidak puas dengan jawaban Anda. Ningki berkata dengan tenang. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan akan memakan banyak waktu. Untuk menghindari kecelakaan, Ningki dengan tegas menerjang kesadaran Evil Sura. Kamu tidak tahu malu. 1189 Kesadaran Evil Sura sepenuhnya dilahap oleh Ningki dalam waktu singkat. Dia bahkan bersendawa. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem berbunyi di kesadaran Ningki. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena berhasil melahap seorang penggarap dunia bawah. Ding, garis keturunan suku abadi penghancur dunia menengah dari Tuan Rumah telah berevolusi ke tingkat lanjut. Sistemnya masih di sini. Ningki menghela nafas lega. Dengan adanya sistem, kesadarannya tidak seharusnya berada dalam kehampaan ini terlalu lama. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Ningki merasakan kesadarannya ditarik oleh suatu kekuatan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat Li Xiangki dan dua orang lainnya menatapnya dengan kaget. B, saudara B, Suan, di mana seniornya? Li Xiangki bertanya dengan hampa. Dia masih tidak tahu bahwa Evil Sura berencana melahap Ningki. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Ningki mengabaikan Li Xiangki dan mulai memeriksa tubuhnya. Pada saat pertama, dia merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Tidak lama setelah memeriksa, Ningki menemukan benda bulat berwarna hijau pucat di lautan kesadarannya. Bola hijau itu perlahan memancarkan kekuatan hukum, terus-menerus menyatu dengan tubuh Ningki. Kecepatannya tidak cepat, juga tidak lambat. Kalau terus begini, Ningki akan bisa mendapatkan lebih dari selusin hukum setiap hari. Yang mengejutkan Ningki adalah kekuatan hukum yang dipancarkan oleh bola hijau tidak signifikan dibandingkan dengan bola hijau itu sendiri. Kekuatan yang terkandung dalam bola hijau itu mungkin di luar imajinasi Ningki. Mungkinkah ini budidaya yang ditinggalkan oleh Shuro Jahat? Dia awalnya adalah seorang kultifator dunia bawah dan berkultifasi selama empat era. Kemudian, dia melahap tiga celestial dan ratusan orang yang membungkuh. Jika mereka dianggap sebagai ahli penciptaan, maka petapa naga kaca dan para penggarap manifestasi Dharma lainnya pasti telah memberinya makan selama bertahun-tahun. Ningki tersentak memikirkan hal ini. Lalu, matanya dipenuhi ekstasi. Jika bola hijau ini benar-benar mengandung inti dari Evil Sura, level berapa yang akan dicapai tingkat kultifasinya setelah menyerapnya. Mungkin jauh melampaui alam pencipta, bukan? Sebuah berkah tersembunyi. Itulah pemikiran pertama Ningki. Kerubah tua yang licik. Itulah kesan Ningki terhadap sistem, dan dia benar-benar curiga bahwa sistem telah menghitung semua ini sebelum mengirimnya ke sini untuk mengirimkan Godfall Heart. Kehampaan yang bisa menjebak Asura jahat dan mencegahnya menggunakan teknik apapun. Bahkan enam kecil di puncaknya mungkin tidak bisa menciptakan ruang seperti itu, bukan? Bagaimanapun, Little Six tidak sekuat dewa. Dia dikejar oleh para dewa, dan dewa-dewa itu langsung dibunuh oleh Evil Sura. Ningki tidak berani membayangkan betapa kuatnya Evil Sura. Singkatnya, Ningki benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain selain sistem yang bisa menjebaknya dalam kehampaan. Dan garis keturunan suku abadi penghancur dunia tingkat tinggi miliku. Pikiran Ningki tenggelam ke dalam panel atribut. Memang ada perubahan. Ada kolom baru untuk rasa ilahi dari suku abadi, rahmat ilahi. Selain itu, garis darah suku abadi penghancur dunia tingkat menengah miliknya memang telah maju ke garis darah suku abadi penghancur dunia tingkat lanjut setelah melahap Asura jahat. Menelan seorang kultifator dunia bahwa seharusnya tidak ada hubungannya dengan garis keturunan. Yang membuatku bisa maju adalah garis keturunan yang telah ditelan oleh Asura jahat dari tiga dewa. Dia telah merencanakan ini dengan cermat selama lebih dari tiga juta tahun, dan sekarang semuanya jatuh ke tangan saya. Sepertinya tidak peduli bagaimana Asura jahat merencanakannya, dia tidak bisa mengakali sistem. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Asura jahat juga tidak beruntung. Jika sistem tidak mengirim Ningki untuk mengirimkan Godfall Heart, dia hanya perlu menunggu 80 juta tahun lagi agar berhasil memelihara mayat imortal dan menggantinya untuk menjalani kehidupan tanpa beban di daratan suku imortal. Pada akhirnya, dia menjadi abu. Menurut penjelasan sistem, kekuatan garis keturunan suku abadi penghancur dunia tingkat tinggi seharusnya setara dengan seorang kultifator alam transendensi tahap awal yang berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Kultifator jenis ini memiliki bakat yang buruk dan tidak dapat berjalan di jalur normal. Mereka hanya bisa mengambil jalan pintas dan mengeraskan tubuh mereka hingga mencapai tingkat yang menakutkan. Dalam hal kekuatan tempur, mereka bisa dibandingkan dengan kultifator alam transendensi tahap awal, atau bahkan lebih kuat, sebanding dengan kultifator alam transendensi yang disempurnakan. Kelantitan di daratan tengah termasuk dalam jenis keberadaan ini. Namun, mereka tidak memiliki bentuk transendensi, sehingga mereka tidak dapat melakukan kekuatan ilahi apapun, apalagi menjadi pencipta. Batasan seorang kultifator penempa tubuh adalah alam transendensi yang paling sempurna. Namun, karena kelemahan tubuh surgawi, hanya ada sedikit kultifator jenis ini. Bahkan jika ada, mereka hanya akan berada di alam transendensi yang setengah matang. Paling-paling, kekuatan tempur mereka akan sebanding dengan seorang kultifator alam kehidupan abadi. Ningki belum pernah mendengar tentang manusia yang bisa melawan kultifator alam transendensi tahap awal dengan tubuhnya. Kali ini, aku tidak datang ke tanah terlarang purbakala terpencil dengan sia-sia. Jika aku bertemu si tua bangka Suanyu itu lagi, aku akan bisa melawannya. Namun, syarat untuk membalikkan asal-usulnya terlalu keras. Setelah itu menggunakannya sekali, saya harus menenangkan diri selama setahun. Jika saya dapat mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama, saya tidak akan berbeda dengan seorang kultifator alam transendensi. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Saudara Beisuan. Suara bosi dan dua lainnya terdengar lagi. Ningki kembali sadar dan memandang ketiganya dengan senyum tipis. Melihat reaksi Ningki, Li Xiangki dengan cepat bertanya, Saudara Beisuan, apa yang terjadi tadi? Di mana? Di mana senior itu? Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak Ivelsura. Senior itu, Oh, budidayanya telah mencapai puncaknya, dan dunia ini tidak dapat lagi menjebaknya. Setelah saya membantunya melarikan diri, dia menjadi abadi dan pergi. Ningki tersenyum. Menjadi abadi dan pergi. Mereka bertiga menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sejak mereka lahir, mereka tahu betul apa tujuan berkultivasi. Keabadian dan kemampuan meremehkan orang lain bukanlah apa-apa. Tujuan para ahli penciptaan di benua tengah adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Itu berarti menjadi abadi, untuk pergi ke benua abadi yang legendaris. Sekarang, mereka secara pribadi telah menyaksikan keberadaan mengerikan yang telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu dan pergi ke negeri dewa tepat di depan mata mereka. Mereka bertiga sangat bersemangat. Jika berita ini tersebar, bahkan para penggarap alam transendensi harus mengundang mereka sebagai tamu untuk menanyakan hal ini. Mantra pembatas tanah terlarang purba seharusnya menghilang seiring dengan keabadian senior itu. Begitu berita ini bocor, pasti akan ada sejumlah besar penggarap pesawat Dharma yang berkerumun. Bahkan sang pencipta mungkin akan datang. Haruskah kita mencari lebih banyak makhluk abadi? Ramuan herbal dan ramuan roh terlebih dahulu lalu tinggalkan tempat ini. Ningki tersenyum. Saudara Beisuan benar, sekarang kultivasi kami telah pulih, kami tidak memerlukan bantuan Saudara Beisuan lagi. Kita bisa mencari spirit herb. Bagaimana kalau kita bertemu di sini sebulan lagi? Bosi dengan cepat menganggup dan berkata. Sebulan sudah. 1190. Tanah terlarang tandus kuno. Sepasang mata kosong tiba-tiba terbuka. Di mana tempat ini? Suara serak terdengar. Orang yang berbicara adalah sage agung naga kaca yang dipuja Bosi. Di dekatnya, sekelompok kultivator alam transendensi dengan wajah kuyuh berdiri di tempat, melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Aku ingat ini adalah tanah terlarang tandus kuno. Seorang kultivator alam transendensi berbicara perlahan, tergagap seolah-olah dia sedang mencoba mengingat bagaimana cara berbicara. Kuno. Tandus. Tanah terlarang. Sepasang mata kosong tiba-tiba menjadi ngeri. Mereka akhirnya ingat. Kenangan ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, muncul dari lubuk hati mereka. Cepat lari. Sekelompok sosok naik ke udara, bergoyang, dan perlahan lari ke kejauhan. Kelompok pembudidaya alam transendensi ini baru saja diserap satu kali, dan budidaya mereka belum pulih. Pada saat ini, setiap penggarap alam abadi dapat dengan mudah membunuh mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka mendapatkan kembali kewarasannya setelah dikendalikan oleh keberadaan yang mengerikan itu. Satu-satunya pemikiran di benak mereka sekarang adalah melarikan diri. Melarikan diri dari tempat menakutkan ini. Kis spiritual di sini adalah yang terkuat, dan ada aroma obat yang sangat kuat. Pasti ada rumput abadi dan obat spiritual di sini. Ningki sampai di sebuah ngarai. Hidungnya bergerak sedikit, dan dia mencium aroma obat yang memabukkan. Awalnya, tidak ada kultifator di tanah terlarang tandus kuno selama jutaan tahun. Beberapa rumput abadi dan obat spiritual seharusnya lebih tua lagi. Namun, dalam perjalanannya, sebagian besar rumput abadi dan obat spiritual berusia 30 hingga 40 ribu tahun. Sesuatu yang lebih tua dari itu sangatlah jarang. Ningki menduga mereka seharusnya dirusak oleh monster di sini. Dengan begitu banyak monster, pasti ada beberapa yang lebih cerdas. Karena mereka telah menghancurkan begitu banyak rumput abadi dan obat spiritual, budidaya mereka tidak boleh lemah. Ngarai ini memiliki aroma obat yang kuat, tetapi tidak ada monster di dekatnya. Itu, pasti ada misteri lain di dalamnya. Ada sedikit keraguan di mata Ningki. Namun, dia sudah menghabiskan dua tahun di tanah terlarang tandus kuno, dan budidayanya hampir sama dengan dua tahun lalu. Oleh karena itu, dia tidak akan melepaskan rumput abadi dan obat spiritual yang dapat memancarkan aroma yang begitu kuat. Dengan rumput roh ini, jika dia bisa memurnikannya menjadi pil yang bisa meningkatkan budidayanya, ditambah dengan esensi asura jahat di lautan kesadarannya, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia setidaknya bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Tahap akhir dari alam kehidupan kekal. Pada saat itu, ditambah dengan tubuh sejati keturunan suku abadi penghancur dunia bermutu tinggi, dia seharusnya mampu bertarung melawan Feng Udao. Mengikuti aroma rumput roh, Ningki segera melihat rumput roh seukuran telapak tangan tumbuh di atas batu tidak jauh dari situ. Ada sembilan buah berwarna merah muda tergantung di atasnya. Buah Suanyai Ningki segera menanyakan tentang asal-usul buah ini dalam sistem dan menemukan bahwa itu adalah sejenis katalis obat untuk berbagai pil obat. Bahkan jika ditelan hidup-hidup, buah Suanyai yang berusia 3000 tahun dapat meningkatkan budidaya seorang kultifator alam kehidupan abadi selama 300 tahun, yang efeknya hampir sama dengan pil sembilan putaran kehidupan abadi. Terlebih lagi, usia sembilan buah Suanyai ini jauh lebih dari 3000 tahun. Dilihat dari ukurannya, mereka 30 kali lebih besar dari gambar yang ditampilkan di sistem. Mungkin masing-masing dari mereka setidaknya berusia 100 ribu tahun. Menelan ke sembilan pil itu setara dengan 90 ribu tahun budidaya. Mata Ningki menunjukkan sedikit gairah, tapi dia tidak kewalahan dengan pemandangan di depannya. Bagaimana mungkin tidak ada beberapa binatang iblis yang mengincar buah Suanyai yang begitu tua dengan iri. Berderak Terdengar suara dahan yang diinjak. Ningki perlahan berbalik dan melihat binatang iblis berkepala monyet dan bertubuh manusia berdiri tidak jauh darinya. Kulit binatang tak dikenal melingkari pinggangnya. Pembudidaya binatang iblis alam transendensi. Mata Ningki langsung berubah serius. Kamu, apa hubunganmu dengan orang di sana itu? Setan monyet tidak menyerang Ningki, tetapi bertanya dengan rasa takut di matanya. Ia tahu Asura jahat. Mata Ningki bergerak sedikit dan dia tersenyum tipis. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak, tidak mungkin. Kamu memiliki aura dewa surgawi pada dirimu. Setan monyet itu menggelengkan kepalanya. Tuhan surgawi. Ningki sedikit terkejut. Sudah berapa lama kamu berkultivasi di sini? Hampir 30 ribu tahun. Setan monyet memutar matanya. Setelah terkejut, ia menyadari bahwa kultivasi Ningki berbeda dari yang dibayangkannya. Aura Ningki berkali-kali lebih lemah daripada auranya. Siapa kamu sebenarnya? Suara iblis monyet perlahan-lahan mendapatkan sedikit kepercayaan. Tidak bisakah kamu menebak siapa aku? Ningki tersenyum tipis dan melirik buah suan ye. Apakah kamu yang menjaga buah suan ye ini? Buah suan ye ini milikku. Jangan berani-berani merebutnya dariku. Ekspresi iblis monyet menjadi gelisah dan cahaya kemasan samar muncul di tubuhnya. Siapa bilang buah suan ye ini milikmu? Segala sesuatu di tanah kuno terlarang, termasuk Anda, adalah milik suku surgawi. Ningki berteriak dengan dingin. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun dan jejaki surgawi menyebar dari tubuhnya. Melihat ini, mata iblis monyet kembali dipenuhi ketakutan dan ia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tuhan langit, tolong lepaskan aku. Tuhan langit, tolong lepaskan aku. Oh, ini sangat efektif. Nenek moyang orang ini mungkin adalah hewan peliharaan iblis dari ketiga celestial, bukan? Jejak keterkejutan muncul di mata Ningki. Hanya ketika dia mendengar kata-kata, Tuhan abadi, dari mulut iblis monyet barulah dia mendapat ide dan memutuskan untuk menggunakannya untuk menguji iblis monyet. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengetahui latar belakang iblis monyet itu. Ia sangat takut pada suku abadi. Rasanya seperti seorang budak bertemu tuannya. Tidak, Anda mungkin seorang abadi, tetapi tingkat kultivasi Anda lebih rendah dari saya. Ketiga dewa abadi itu sudah mati, dan aku merasakan kehadiran orang itu menghilang sekarang. Segel di tempat ini pasti sudah dilepas. Benar, itu pasti. Setan monyet tiba-tiba menyadari dan matanya menjadi lebih cerah. Jika bukan karena kata, suku surgawi, tertanam dalam di hatinya, dia mungkin tidak akan berlutut di depan Ningki karena ketakutan. Setelah memikirkan situasinya dengan hati-hati, ia segera berdiri dan menatap Ningki dengan tatapan yang rumit. Meskipun kamu adalah suku surgawi, suku monyet batu telah bekerja keras untukmu selama jutaan tahun. Di generasi ini, aku tidak akan menjadi budakmu lagi. Saya tidak akan melakukannya. Setan monyet itu tiba-tiba meraung. Kemudian, di bawah tatapan tercengang Ningki, ia terbang ke langit dan menghilang dari pandangan Ningki dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak menginginkan buah suan Ye lagi. Seberapa takutnya dia terhadap suku surgawi. Terima kasih.